Halo saudara, sedang sekali saya Yuliana Fonoto bersama Anda di Berita Semarang hari ini. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut tiga informasi utama kami. Sebuah kapal motor nelayan terbakar di pelabuhan ikan Kluwut, Brebes. Cuaca ekstrim, hujan deras, dan angin kencang melanda pesisir utara dan selatan Jawa Tengah merusak rumah warga. Pasangan Capres, Cawapres, peserta Pilpres 2024 melanjutkan kampanye mereka di Jawa Tengah. Mengawali berita Semarang hari ini, saudara sebuah kapal motor nelayan kami sepekan lalu terbakar di pelabuhan Kluwut, Brebes. Sejumlah kebakaran ini juga melanda kantor DPRD Salatiga, rumah warga di Klaten, serta sebuah mobil di Blora. Kapal motor Sanujaya terbakar di pelabuhan ikan desa Kluwut, kecamatan Bulakamba, Brebes, Kamis pekan lalu. Untuk menjaga api merambat ke kapal lainnya yang tengah bersandar di pelabuhan ikan Kluwut, sejumlah mobil memadam kebakaran dari BBBD dan mobil watercannon milik Polres Brebes dikerahkan. Lima orang ABK yang berada di atas kapal saat kebakaran berhasil menyelamatkan diri. Dugaan sementara, titik api berasal dari bagian belakang kapal, tepatnya dari bagian mesin. Akibat kebakaran tersebut, pemilik kapal motor mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 3 miliar rupiah. Para pegawai dan anggota Dewan yang tengah beraktivitas di dalam gedung DPR di kota Salatiga, kami siang langsung berhamburan keluar ruangan saat mengetahui adanya kepulan asap pekat di lantai 2 gedung tersebut. Mereka khawatir dengan pekatnya asap yang memenuhi sebagian ruangan, serta kemungkinan kobaran api membesar. Sumber asap berasal dari ruang komisi A lantai 2 gedung. Api diduga dipicu hubungan pendek arus listrik pada kabel alat pendingin udara yang akan diganti. Petugas damkar Pemkos Salatiga yang tiba di lokasi sempat kesulitan menjangkau titik api karena asap pekat. Api akhirnya berhasil dipadamkan selang 10 menit kemudian sebelum membesar. Sebuah rumah di tengah permukiman padat penduduk Pegalioso, Kecamatan Klaten, Selatan Klaten terbakar. Rekaman video amatir warga menunjukkan begitu cepatnya api membesar hingga menghanguskan rumah berikut perabotan dan satu unit sepeda motor. Dua armada pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi berhasil menjinakkan api dalam waktu 1 jam. Diduga kebakaran terjadi akibat korsetting saat penghuninya sedang keluar rumah. Rumah itu ditinggalkan uninya, uninya bekerja dan keadaan kosong. Dan kemungkinan untuk penyebabnya memang belum diketahui, tetapi diduga dari konsulat listrik, dari peralatan rumah tangga dari elektronik. Mobil bernomol polisi K1438 AE terbakar di tepi jalan raya Blora, Purwodadi di depan pasar Ngawen, Kecamatan Ngawen, Blora. Api dengan cepat membesar sehingga seluruh badan mobil hangus terbakar. Warga dan para pengguna jalan sempat panik hingga akhirnya mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun warga melihat api pertama kali muncul dari bawah kap mesin. Saat kebakaran terjadi, mobil dalam kondisi konsong terparkir di tepi jalan. Tim Liputan melaporkan. Sebuah alat berat keren kehilangan kendali dan menabrak dua rumah warga di jalan raya bumi ayu berebes hingga hancur pada Jumat pekan lalu. Pengemudi dan kernet alat berat ini meninggal dunia di tempat kejadian. Kecilakan tunggal laki batruk mengalami remblong ini juga terjadi di Demak dan Purbalingka. Sejumlah warga mengevakuasi dua orang korban tewas dari sebuah keren yang menabrak dua rumah warga di jalan raya bumi ayu, desa Dukuturi, kecamatan bumi ayu berebes Jumat dini hari. Akibat kecelakaan tersebut, sopir keren bernama Untung dan kernetnya Abdul Nasikin meninggal dunia di lokasi kejadian. Keduanya adalah warga Kabupaten Tegal. Kecilakan diduga terjadi akibat keren mengalami remblong saat melaju dari arah utara ke selatan di kondisi jalan menurun dan menikung. Akibatnya, sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya lalu menabrak dua rumah warga. Saya refleks dengar ada suara keras. Sampai sana? Ya, sampai Pak. Wah, gitu. Saya lari ke sini, evakuasi. Ada yang masih hidup tapi setelah diakat meninggal, Pak. Di berapa orang, Mas? Dua-dua orang, Pak. Dua orang. Selain di luar keren ada korban lagi, Pak? Tidak ada, Pak. Di jalur pantura desa Dukun, kecamatan Karangtengah Demak, sebuah truk terguling di tengah jalan Jumat dini hari, hingga mengakibatkan kemacetan panjang di jalur pantura Demak, Semarang. Menurut salah seorang saksi, truk yang melaju dari arah Semarang menuju Demak itu sebelum terguling mengalami oleng saat menghindari sepeda motor, lalu keluar jalur, terguling, dan berhenti setelah menabrak truk dari arah berlawanan. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi truk mengantuk. Di sopir ditanya itu menghindari sepeda motor, lewat pembatas terjadilah benturan sama truk kekuatan elektro ya, kalau tidak salah. Pembatas ya beda, beda ketigian juga? Iya, beda ketigian. Sampai keleman gitu? Iya, oleng. Gak ada korban ya? Gak ada korban jiwa, semua driver selamat. Sebuah truk pengangkut stik es krim terguling setelah menabrak fondasi rumah warga di jalur turunan Bayeman, desa Tlahap Lor, Purbalinga. Warga beramai-ramai mengevakuasi sopir dan kenai truk yang terjepit di dalam ruang kemudi. Sopir dan kenai truk akhirnya bisa diselamatkan dan hanya mengalami luka ringan. Truk yang penuh muatan stik es krim ini berangkat dari Surabaya, Jawa Timur dan akan menuju ke kota Purwokerto. Namun saat melintas di jalur perbukitan Bayeman, Kabupaten Purwalinga, truk melaju tidak terkendali di jalur turunan tajam dan berkelok akibat remblong. Kecelakaan tunggal ini mengakibatkan kerugian yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal di jalan Sima Jepara pada Sabtu pagi. Korban tewas di lokasi kejadian setelah sepeda motor yang dikendarai masuk ke dalam selokan. Kecelakaan tunggal dialami Supardi, 64 tahun warga pandean Lampere, sebarang pada Sabtu pagi di jalan Sima di depan pengadilan agama Jepara. Akibat kecelakaan tunggal ini, sodara korban meninggal di tempat yang diduga akibat benturan di kepala. Korban awalnya mengendarai sepeda motor menuju kota Jepara dengan kecepatan sedang. Tiba di lokasi kejadian, korban tidak mampu menguasai laju kendaraan hingga oleng ke arah kiri dan perosok ke dalam selokan. Di dalam selokan, korban tertimpas sepeda motor dengan luka di bagian kepala. Jenazah korban telah dibawa ke RSUDRA Kartini Jepara untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Informasi lainnya, hujan deras dan angin kencang menimbulkan kerusakan baik di pesisir utara maupun pesisir selatan Jawa Tengah. Warga diminta tetap waspada karena cuaca hujan ekstrim dan angin kencang ini masih akan terjadi hingga akhir bulan ini. Rabu malam pekan lalu, warga desa Soan Kidul, kecematan Kedung Jepara, dikagetkan dengan hantaman angin puting beliung yang memporapurandakan atap rumah mereka. Hingga hari Kamis, warga masih disibukkan gotong royong dibantu aparat gabungan memperbaiki atap rumah yang rusak. Menurut data pemerintah desa, ada 24 unit rumah warga yang rusak ringan dan berat dengan kerugian mencapai 40 juta rupiah. Angin kencang juga melanda desa buaran kecematan Jatibarang Berbes. Akibatnya, dua pohon besar yang berada di ruas jalan desa tumbang Jumat Dinihari menutup seluruh badan jalan. Beruntung, saat kejadian tidak ada warga atau pengendara yang tengah melintas sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Warga yang berupaya menyingkirkan dua pohon besar yang tumbang menggunakan truk pengangkut gas LPG tidak berhasil. Batang pohon baru berhasil disingkirkan setelah tim Damkar dan BPBD Berbes datang ke lokasi dan memotong batang pohon menggunakan gergaji mesin. Hujan deras dan angin kencang juga sempat membuat aliran listrik di daerah itu padam. Atap rumah warga desa Rwosari, kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang ini rusak berat akibat diterjang engin kencang dan hujan deras Jumat lalu. Empat rumah di desa ini rusak, dua rumah rusak parah dan satu rumah rusak sedang. Kerugian pun mencapai puluhan juta rupiah. Angin kencang juga merusak satu warung di pinggir sawah, puluhan pohon tumbang dan satu tiang listrik ambron. Buku-buku angin itu sampai kelihatan kayak wapainnya, akar-akar pohon itu pada nggak kuat, menahan. Akhirnya ya pada banyak yang tumbang, terus yang lain itu genteng-genteng pada terbang. Di sini ada tiang listrik yang berasalan beruk ya, ke sawah. Sama yang di lapangan tadi kan ada deretan warung itu ada yang lebih. Rekaman video amatir warga ini menunjukkan kuatnya terjangan angin kencang di Kelurahan Mertasinya, Cilacap, Sabtu lalu. Angin kencang yang terjadi saat hujan deras ini mengakibatkan sejumlah warung dan lapak pedagang di kawasan pusat kuliner Polak-Puranda. Sejumlah gerobak pedagang kaki lima juga terhempas hingga ke jalan raya. Selain merusak warung dan kios milik pedagang serta fasilitas umum, terjangan angin kencang membuat sejumlah pohon dan bali gocalek yang terpasang di sepanjang jalan tumbang. Setelah hujan dan terjangan angin kencang meredah, para pedagang pun membersihkan puling bangunan kios semi-permanen miliknya serta mengamasi barang-barang mereka. Diperkirakan kerugian materi akibat kejadian ini mencapai puluhan juta rumpiah. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputan